PT. Tiger Wong, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh seniman Baim Wong dan istrinya, Paula Verhoeven, Minggu Mode Ceyayam mendaftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Registrasi Fashion Week Cegayam terdaftar di situs web resmi data base kekayaan intelektual Kemenkumham. Aplikasi PT. Tiger Wong dicatat dengan nomor JD2022052181. Aplikasi ini diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 20 Juli 2022. Fashion Week Cegayam yang disajikan oleh PT. Tiger Wong diterima pada 20 Juli 2022 dengan nomor aplikasi JD2022052181. Fashion Week Ceyayam, atas permintaan perusahaan Baim Wong, disebut Entertainment in the Podcast Fashion Parade. Pindah untuk melanjutkan konten. Hiburan dalam sifat demonstrasi mode. Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang mode, layanan laporan berita di bidang mode, kata pernyataan di situs websdeski di kolom barang jasa yang dilihat oleh AFP pada hari Minggu. Cepoyam Fashion Week yang didaftarkan oleh perusahaan Baim Wong juga akan menjadi layanan pemasok video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode, organisasi demonstrasi mode untuk tujuan hiburan, pameran, parade mode, dan pameran budaya untuk tujuan hiburan. Selain PT. Tiger Wong, seseorang bernama Indigo Aditya Nugro juga mendaftarkan Minggu Mode Deser Tenyam di Kemenkumham. Permintaan itu terdaftar dengan nomor JD2022052496. Tampaknya aplikasi itu diterima dan dilindungi sejak 21 Juli 2022. Dalam aplikasi tersebut, janji temu lancar dalam seminggu sebagai nama merek pemilihan kompetisi, seni, budaya, dan pendidikan. Respons Kemenkumham Koordinator Hubungan Masyarakat Direktorat Umum Kementerian Hukum Kekayaan Intelektual dan Hak Asasi Manusia Irma Mariana mengatakan bahwa permintaan Minggu Mode Cepoyam dari perusahaan Baim Wong telah masuk. Namun, dia mengatakan prosesnya masih panjang. Faktanya, itu telah dimasukkan dalam permintaan untuk diserahkan. Tetapi kami memiliki berapa banyak tahap yang ada, masih jauh untuk menentukan apakah merek tersebut dapat diberikan atau tidak, kata Irma ketika dia menghubungi hari Minggu. Irma mengatakan bahwa, pada prinsipnya, partainya menerima semua permintaan yang masuk dan diterima melalui sistem. Irma mengatakan bahwa penunjukan merek Fashion Week tidak harus diberikan kepada pemohon. Dalam prosesnya ada formalitas, ada publikasi, ada ujian dan yang lainnya. Oleh karena itu, merek tidak harus terjadi atau tidak akan ada proses dan tahapan berikutnya, katanya. Tonton videonya, Irma Dharma Wangsa dan Ellie Sugigi memberikan pesan saat mereka hargai. Gambas, video 20 detik.